apa hubungan kematian Yesus dengan penebusan manusia dari dosa penebusan itu hanya bisa dilakukan dengan kematian dan kebangkitan tanpa kematian Kristus tidak ada penebusan manusia dari dosa dan semua orang telah menjadi berdosa maka semua orang itu berada di dalam kuasa maut karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian dan manusia itu dibawah kutuk dosa maka Kristus itu menebus manusia dari kutuk dosa itu melalui kematiannya di dalam kematiannya itu maka dia dapat mengalahkan maut kalau dia tidak mati dia tidak bisa kalahkan maut dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian dengan apa Yesus mengalahkan kematian itu? dengan menginjak kepala Iblis dalam artinya apa? dia bangkit kembali Iblis itu tidak sanggup lagi menahan dia lebih lama tapi dia menginjak kepala ular memenuhi nubu